Oke, supaya nanti enak di Google Collab, kita udah langsung aja tambahin aja ya, pip install, ada dua biasa yang harus di install, kayak enak gak ada di environment-nya Google Collab ya, jacob.dl sama Google Download waktu itu, gdown ya. Terus, berarti download dataset-nya, dataset-nya bentar, Wira cari link-nya, Wira kasih code-pile ya. Oke, itu Wira udah kasih ke code-pile, silahkan di-copy. Nah, jadi nanti langsung download datanya, datanya langsung di unzip. Udah, itu supaya nanti di Google Collab kita gak perlu ketik-ketik lagi ya. Tapi gak usah di-run di sini ya, jangan di-run di sini. Mau amannya gimana ya, di-comment aja dulu. Pokoknya jangan di-run ya. Nah, ini amannya komen lah, komen dulu ya. Just to be safe. Kemudian, kita tinggal snippet ya. Pythorps import common package. Jadi, itu sedikit detail untuk masalah download data ya. Next, kita masuk ke fase pertama. Dataset and data loader ya. Dataset dan data loader. Tapi di sini memang kita nanti gak pakai test set ya. Kita gak ada data test gitu. Jadi ini hanya train set gitu. Silahkan kita langsung aja, data kita image nanti. Jadi kita langsung pakai yang touch vision image folder saja. Tapi in this case, kita buang aja yang data testnya. Test set dan test loader, itu kita buang. Ini transform pun kita namain dibanding train transform. Transform biasa aja gitu. Oke, di sini buang aja. Bed size-nya kita bisa pakai, let's say, tiap 64 data. Kemudian untuk transformasi. Transformasinya nanti kita, ini data setnya adalah data emnis ya. Data tulisan tangan, kita mau coba. Bisa gak gun nge-generate tulisan tangan yang fake ya, palsu gitu. Jadi, pertama-tama jangan lupa transforms untuk jadi grayscale gitu. Oke, nah takutnya, oh ini import dulu. Takutnya kalau dari pillow, dia ngebaca grayscale tetap jadi 3 channel. Jadi kita pastiin dulu dia 1 channel. Terus jadiin tensor. Terus, hal yang menarik di sini, again, karena gun ini nanti bentuknya kompetisi, trainingnya itu sangat gak stabil gitu. Sehingga kita udah banyak teknik untuk berusaha menstabilkan gun gitu ya. Salah satunya, yang kita temukan adalah, kalau bisa, data inputnya jangan 0 sampai 1. Jangan 0 sampai 1, tapi dibuat balance, yaitu min 1 sampai 1. Nah, cara kita melakukan ini, yaudah kita tinggal scaling ya. Di Pythorch, waktu itu kita udah ada transform.normalize, yang tugasnya adalah standard scaling ya. Jadi, X yang baru adalah X yang lama, dikurangi rata-rata, dibagi standard deviasi gitu. Supaya 0 sampai 1 bisa jadi min 1 sampai 1, triknya adalah, sengaja kita pilih rata-rata 0,5, standard deviasi 0,5. Coba ya, wira tes gitu. 0 kurang 0,5 dibagi setengah. Hasilnya apa? Min 1. Jadi, bener ya. 1 dikurangi setengah, dibagi setengah. Dapat 1 kan ya? Jadi, triknya adalah, supaya dia min 1 sampai 1, kita tinggal pakai transform.normalize. Langsung saja, rata-ratanya 0,5, standar deviasinya 0,5. Ini bentuknya harus list ya, karena ini kebetulan 1 channel, kalau 2 channel kayak gini. 3 channel berarti kayak gini ya. Red, green, blue gitu. In this case, 1 channel doang, ya kayak gini jadinya. Rata-rata dan standar deviasi. Supaya nggak lupa, wira tulis ya tambahannya. Ini supaya menjadi min 1 sampai 1. Supaya lebih stabil. Untuk data, data kita nanti ada di data, oh ya, kita belum anjit ya, data slash train gitu. Oke. Oke, dan jadi code kita itu seperti ini. Ops, ini transform. Ya, kita belum ada datanya. Kalau mau download, boleh-boleh aja gitu. Supaya kita ngetiknya enak gitu. Atau nggak apa-apa. Nanti udah lah, di Google collab aja ya. Jadi ini wira copy, just to make sure teman-teman lain juga nggak tipo. Dan kalau tipo, nanti kita sama-sama tipo, wira bantu untuk di-bugging ya. Oke. Jadi code-nya seperti itu. Oke. Jadi arusnya ini lumayan simple. Memang kita udah sering melakukan ini. Jadi kita langsung aja ke fase kedua ya. arsitektur dan konfig.